Bisnis karaoke Inul digugat 250 miliar hingga 1 triliun oleh pihak label rekaman. Benarkah band Raja pun akan menuntut 1 triliun? Lantas apa kata Inul menghadapi kasus bertubi-tubi? Istri Yanni Libels tak sadarkan diri saat pemakaman. Lantas seperti apa suasana duka penutangis pemakaman Yanni Libels? Lalu bagaimana dengan Syahnas dan Juan yang makin lengket di lokasi syuting 7 manusia harimau? Lantas apa jawaban KD? Ferel, Raja dan Ayu Tingting menjawab tuduhan dan komentar pedas para fans. Simak dalam Intense Friends Club. Nul daratista terus digoyang masalah. Salam langkah, pedangdut istri Adam Suseno ini bisa tergelincir. Belum tuntas masalah pengakuan wanita yang mengaku menjalin hubungan asmara dengan Adam Suseno. Kini pasca kasus dugaan pelanggaran hak cipta karaoke miliknya yang sudah P21 alias menunggu sidang. Inul seolah makin terjepit. Bukan hanya bakal digugat 250 miliar. Namun menurut pihak label rekaman selaku pelapor, bisa saja hingga 1 triliun rupiah. Tidak main-main, gugatan itu baru dari satu label. Di luar itu sudah menanti gugatan dari grup band Raja. Soal angka, kemungkinan bisa dikisaran yang sama, 250 miliar hingga 1 triliun. Semua itu merupakan babak baru kasus dugaan pelanggaran hak cipta bisnis karaoke Inul. Grupen Raja dan satu label sudah menabuh genderang terhadap Inul untuk berperang di pengadilan. Untutan saya itu bukan cuma uang ya. Itu bukan cuma materi ya. Tapi lebih kepada tindakan atau sikap dari seorang pengusaha karaoke. Gimana dia harus menghargai hak-hak moral, hak cipta dan hak terkait di dalamnya. Jadi bukan cuma uang ya. Uang itu gampang kalau kita berdamai selesai. Jadi bisa dibayangkan ya, kalau ada dari pihak lain yang menuntut sebesar katanya kan 1 triliun. Jadi bisa dibayangkan kalau Raja yang lagunya lebih daripada satu. Ancaman hukuman dan denda kini membayangi Inul dan harus dihadapi. Tak ada lagi langkah mundur karena pihak kepolisian sudah memberi sinyal kalau berkas perkara bisnis karaoke-nya akan segera disidangkan. Lalu dengan lantang pihak band Raja menuntut pertanggung jawaban atas lagu-lagunya yang diputar di tempat karaoke Inul tanpa izin. Lantas akankah Inul kembali berteriak mengaku seperti di jebak? Saya sebagai produser Raja disini meminta pertanggung jawaban atas tidak berizinnya lagu-lagu Raja ada di rumah karaoke Inul. Sampai saat ini kita belum berurusan secara pribadi dengan Inul. Tapi nggak tahu nanti kalau di pengadilan dikembangkan oleh kejaksaan ya kita tidak tahu. Rumah karaoke, usaha karaoke itu kita periksa. Dan beberapa di antaranya sudah masuk dalam pendidikan. Dan ada dua yang sudah P21, artinya berkas perkara-nya sudah dinyatakan lengkap oleh jaksa dan kita terima P21-nya, kita kirimkan tahap kedua. Tinggal dibuatkan kapan jadwal sidangnya. Saya orang yang paling taat terhadap bumbung. Tapi kenapa masih diberlakukan seperti ini? Kemarin soal hajib tak seperti ini. Fair nggak buat saya? Saya orang yang patuh loh, jangan salah. Saya berjuang mati-matian untuk membangun Vista ini bukan main-main. Jadi saya berusaha untuk menjadi pengusaha karaoke yang taat kepada hukum. Bukan masalah hak cipta saja, tapi kepada hukum yang berlaku di peraturan daerah yang ada tentunya. Inul Deratista yang selama ini dikenal sebagai ratu goyang ngebor, kini tengah dihajar masalah bertubi-tubi. Mulai dari penyegelan karaoke miliknya karena dugaan kasus miras di awal tahun, sempat digoyang wanita yang mengaku menjalin cinta terlarang dengan Adam, lalu kini dibidik oleh raja dan sebuah label karena diduga terjadi pelanggaran hak cipta di bisnis karaoke-nya. Bagaimana reaksi Inul menghadapi masalah yang memberitnya secara beruntun? Jadi itu orang, pegawai saya disuruh masuk, bawa minuman terus difoto-foto. Habis foto langsung di-upload, kurang ajar nggak begitu. Jadi sengaja memang pegawai saya sudah disuruh keluar, melayani untuk membelikan mbak. Inul sebenarnya kita nggak mau, cuman orangnya maksa nih. Dan saya mungkin dengan tegas, kalau saya bilang memang tidak karena izinya tidak ada minuman teras, ya nggak ada. Kalau memang ada, nggak usah nunggu saat tol PP atau polisi yang menutup. Saya sendiri yang akan menutup. Saya suka kontrol kemarin, saya sudah cross-check malam-malam juga diberitakan bahwa kita ada perempuan nakal dan lain sebagainya. Di tempat saya sampai hari ini saya berjuang 12 tahun, tidak ada yang namanya perempuan. Karena saya benci sekali dengan wanita-wanita penghibur. Sidang kasus dugaan pelanggaran yang cipta, bisnis karaoke Inul bakal segera digelar. Grupen Raja dan sebuah label sudah menyiapkan amunisi untuk berperang lawan Inul. Tapi apa sebenarnya bentuk dugaan pelanggaran yang dilakukan tempat karaoke Inul? Benarkah memasang lagu tanpa izin? Lalu apa kata Anang Hermansyah yang juga mempunyai bisnis karaoke? Tanpa izin, jadi diporak-porandakan karya cipta kita itu. Diolah dengan sound recording ride yang beda, dengan visual yang berbeda, itu sebenarnya sih mutlak pembajakan ya. Kita datang ke tempat karaoke, oh lagu saya kok jadi dicincang-cincang gini, terus itu kan namanya pelanggaran hak asasi. Selain hak cipta dan hak asasi manusia itu dilanggar, nah itu yang gak boleh. Kita capek-capek bikin, tentunya jadinya tidak seindah aslinya. Gambar kita, lagu kita dirubah, kemudian hak ekonomi kita tidak dapat, karena memang sudah dirubah itu. Pemakaian lagu di mana ya, di tempat-tempat yang tujuannya komersial, itu kan memang harus membayar, itu harus. Kalau di Undang-Undang 28 tahun 2014, pasal 9, itu jelas pengumuman lagu itu, pertunjukan lagu, ciptaan, pertunjukan ciptaan, itu dilindungi Undang-Undang, dan harus izin kepada pencipta. Harap teman-teman di sini untuk bisa tidak pincang sebelah memberitakan bisnis saya yang aneh-aneh. Karena begitu banyak kompetitor dan orang yang tidak suka dengan saya, dan bisnis saya yang sekarang lagi melaju dengan besar. Jadi saya harus banyak bersabar, harus lebih banyak tegas, ya orang sih harus bersabar kali ya. Lepas dari kisah Inul yang digugat 250 miliar hingga 1 triliun, pemakaman Yanni Libels kemarin diwarnai pingsannya sang istri. Seperti apa keharuan yang pecah di atas pusara saat pemakaman? Berbeda kisah, makin lengket di lokasi syuting 7 manusia harimau. Seperti apa Syahnas dan Huan bercanda hingga pulang bareng? Simak di segmen selanjutnya. Selamat pagi pemirsa, bersama saya Mila Rahmawati akan menemani Anda selama 30 menit ke depan. Setelah kasus Inul yang digugat hingga 1 triliun, maka inilah kisah duka dan hujan tangis di pemakaman Yanni Libels. Edwin Libels yang tengah berada di Turki pun hanya bisa menyaksikan pemakaman lewat video call. Lalu benarkah istri Yanni Libels hingga pingsan tak sadarkan diri saat pemakaman? Lantas seperti apa pula kisah kedekatan Syahnas dan Huan di lokasi syuting 7 manusia harimau? Hujan, tangis dan air mata tak terelakkan saat jenasa Yanni Libels akan dimakamkan kemarin. Sejak dari rumah duka hingga ke pemakaman, istri dan anak-anaknya terus digulung duka dan air mata. Begitu pula ketika jenasa diturunkan ke liang lahat. Cengkraman duka seolah semakin kuat. Kendati dibekap kesedihan mendalam, elang anak lelaki almarhum turun ke liang lahat untuk melefalkan azan. Sementara Edwin Manangsang, satu dari tiga personil trioli bells, sengaja lakukan video call dari Turki untuk turut menyaksikan pemakaman. Suasana kian berbalut sedih ketika liang lahat sudah tertimbun tanah. Ervi Yuniarti, istri almarhum, sampai jatuh pingsan lantaran benar-benar syok karena ia tak akan bertemu lagi dengan lelaki yang dicintainya itu. Bagaimanakah bila saatnya... Kegagangan itu final. Ternyata hanya sukses yang tertunda. Yani... Biarlah Yani pergi dengan tenang. Semoga dibukakan jalan yang lebar. Dan... Biarlah Yani siapkan tempat yang layak untuk kami. Amin. 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 Kasihani pokoknya banyak teman Yang saya panggil dari dia adalah Kalau kita marah Dia cepat banget mencayangkan ruang sana Dengan anak-anaknya dipanggil Melibatkan keluarga Lalu mengucapkan masalah langkah itu juga Jadi tidak ada pendapat Mengajarkan kebaikan pada anak-anaknya Mengajarkan tanggung jawab Dia Bapak yang sempurna Bapak anak-anak Kontras dengan keluarga Yanni Libels Yang dibeli Tuka, Shanas dan Juan Christian Justru semakin lengket saja Di lokasi syuting tujuh manusia harimau Selama lima bulan terakhir Shanas yang berperan sebagai Karina Dan Juan yang berperan sebagai Lim Bubu Memang bertemu setiap hari Benih-benih asmara seolah tersemai dengan sendirinya Dan paska diberitakan sempat dekat dengan Amar Zoni Kini Shanas kerap berjanda berdua dengan Juan Layaknya sepasang kekasih Bukan hanya itu Dua insan ini tak canggung lagi pulang bareng Halo pemirsa intens Ketemu lagi Nah sekarang aku lagi ada di lokasi syuting Sinetron tujuh manusia harimau Tadi udah kelantik Sekarang mau take lagi sih Scene selanjutnya gitu Cuman sekarang lagi Ini dulu baca-baca dulu dialognya Karena baca-baca Ngafalin dialog dulu Eh ngafalin dialog dulu Iya skenario Ngafalin skenario Kebetulan disini aku nanti takenya barengan sama Juan Benedict Gitu Jadi aku ngafalinnya sama bareng sama Juan Iya sih Surges Tanya ke dia aja deh Suka dia orangnya peduh kejutan deh pokoknya Dia orangnya apa-apa ya pening Tuh kan Baru diomongin Orangnya tuh pening Walaupun misalnya Gue ngelakuin kesalahan Tuh ngelakuin apa Itu pening Gitu Abis gak seru kalo dijem-diem gitu kan gak seru Ju Biar teriak-teriak Gitu kan jadi seru Mungkin kali ya guenya dijem-diamnya Kalo sama-sama peningnya Pusing Ih kalo Juwan lebih kependiem sih anaknya Sok-sok dulu Tidak akan ada orang yang mau memberitahu kepada kita Iya kan Halo pemirsa Intense Aku sekarang lagi ada di lokasi syuting Sinetron 7 Manusia Harimau Dan kebetulan Aku udah kelar sih hari ini Kelar syutingnya gak begitu malem banget Jadi enak jam segini udah bisa pulang istirahat cepetan Caranya mau pulangnya bareng sama dia Nah sekarang aku sudah mau ke mobilnya Dan aku mau lihat kira-kira dia Dia tadi bilangnya sih duan ke mobil nungguan di mobil Kita lihat juan lagi ngepeng Tidak ada deh perhatiannya nih Terpaksa gak? Gak dia memang sabar banget Betul gitu Gak tiap pulang kok Malah gue minta Oh biar gak ada yang nganterin selain juan Iya dia minta padahal aku udah kayak suka Udah gak usah aku pulang aja Sediri kan ada supir Kamu pulang aja Soalnya dengan dia nganterin aku tuh Lebih bolak-balik untuk dia nyampe ke rumah gitu Tapi gak tau deh hobi Mungkin dia hobi keliling-keliling dulu Jadi dia memutuskan untuk nganterin dulu Udah semakin klop? Semakin klop? Ehm... Insya Allah Insya Allah 5 tahun lebih? Enggak lama macam mana Ya pokoknya mah jalanin aja lah Oke pemirsa Intense Sekarang aku mau pulang dulu ke rumah ya Iya kita pulang Kita pulang dulu Terima kasih pemirsa Intense Sudah mengikuti aku sampai ke mobil Sampai ketemu lagi Dadah Meninggalkan Syahnas dan Hwan Segera hadir KD, Feral, Grupen Raja Hingga Ayu Tingting yang dibully di media sosial Lantas seperti apa reaksi mereka? Saksikan di segmen khusus Intense Fans Club berikutnya Maka inilah segmen khusus Intense Fans Club Kali ini Intense menghadirkan Chris Gayanti Feral Brambasta, Ian Casella dan si cantik Ayu Tingting Lantas seperti apakah para selebritis ini? Jawab komentar pada semua fans di sosial media Simak dalam Intense Fans Club sesaat lagi Di tengah kesibukannya sebagai selebritis Artis cantik Acha Sep Triasa Nyatanya selalu menyempatkan diri untuk berolahraga Kendati hanya sebentar Baginya olahraga menjadi salah satu modal penting untuk menjaga kesehatan dan penampilannya Halo pemirsa Intense, aku Acha Sep Triasa Aku lagi olahraga nih pemirsa Meskipun aktivitas aku yang lagi padat Tapi di awal harinya pasti aku selalu berusaha untuk olahraga terus Mau ngobrol-ngobrol langsung gak sama aku lebih lanjut? Tunggu sebentar ya aku mandi dulu Nah pemirsa, aku udah selesai mandi nih Supaya wangi dan selalu tampil harum dan percaya diri Aku punya rahasianya Ini dia, Vitalis Fragrant Deodorant Roll On Aku selalu menggunakannya setiap habis mandi Kenapa aku harus selalu pakai ini? Karena deodorant ini memiliki aroma eksklusif yang tahan lama Yang selalu menunjang aktivitasku sepanjang hari Vitalis Deodorant ini adalah rangkaian deodorant anti perspiran Yang selain mencegah bau badan selama 24 jam Mengurangi keringat yang berlebihan Juga menawarkan pengecahan bagi berbuka Bagai masalah pada ketiak Vitalis Deodorant Delicate Bizarre ini Memiliki perpaduan aroma floral Fruity Ozonic dan maski yang eksklusif Terbuat dari bahan-bahan yang bersahabat dengan kulit Sehingga tidak menimbulkan iritasi dan rasa gatal pada kulit ketiak Selain itu, lapisannya tipis Cepat kering dan tidak meninggalkan noda pada pakaian Aku pakai varian Delicate Bizarre ini Karena memiliki kandungan Milk Protein dan Skin Calming Agent Yang berguna untuk mencegah iritasi pada kulit ketiak yang sensitif Vitalis Fragrance Deodorant Roll On ini ada 3 varian loh pemirsa Yaitu ada Silky Breeze dengan perpaduan aroma floral Woody serta Green Leaf yang segar dan tahan lama Varian ini memiliki kandungan Hair Minimizing Agent dan Olive Oil Yang membantu menghaluskan kulit ketiak Dan memperlambat pertumbuhan bulu ketiak White Blasm ini memiliki perpaduan keharuman floral powdery serta maski Yang memberikan sensasi kesegaran yang lembut dan tahan lama Varian ini gak hanya mengatasi bau badan dan keringat yang berlebih Tapi juga mengandung sari akar riko rice dan bubuk mutiara Untuk membantu ketiak tampak lebih putih alami Dan ada Delicate Bizarre seperti yang aku pakai pemirsa Cara pemakaiannya pun mudah Cukup dioleskan ke ketiak setiap harinya sehabis mandi Dengan pemakaian rutin akan membuat kulit ketiak menjadi lebih lembut tanpa menimbulkan iritasi Dan yang paling penting nih Dengan Vitalis Fragrance Deodorant Roll On Bau badan tidak tercium selama seharian beraktivitas Yang aku suka dari Vitalis Fragrance Deodorant Roll On ini adalah aromanya yang eksklusif dan tahan lama Kemasannya juga lebih modern, trendy dan berkesan mewah Oh iya, untuk dapat tips-tips tampil percaya diri dari Vitalis Kamu bisa follow twitternya di personalvitalis.id Facebook atau websitenya di personalvitalis Vitalis Fragrance Deodorant Roll On Solusi baru perawatan ketiakmu Inilah berbagai komentar pedas, kritikan dan kecaman kepada selebritis lewat media sosial Yang mengisi intense fans club hari ini Ayu Ting Ting dicap bermulut lebar Lalu si tampan Feral Bramasta yang selama ini menjadi dambaan para gadis Mendapat komentar ototnya Di tempat terpisah grupen raja dituding alai seperti pengikutnya Sementara KD bodinya disebut seperti lifter Lisa Rumbewas Cukup menyentak semua kritikan tadi Lalu bagaimana ekspresi dan reaksi para selebritis itu? Ini dari Fahmi Lut Komennya Wajah KD Wajah KD Badan Lisa Rumbewas Atlet angkat besi Wah Dia melihat saya sebagai Lisa Rumbewas Kalau saya bilang saya kan mantan reman Memang kadang-kadang saya juga kaget dan takjub melihat badan saya ketika saya gendong atau ketika saya memeluk temen Waduh ke tangan gue begitu banget ya Kayak atlet Ya ampun ganteng banget sumpah Wow ototnya kayak balon Dari NW underscore Nawase Ehm *** banget tuh mulut lebar banget I think Kayak *** tuh muka Terima kasih Mudah-mudahan aja mulut kamu gak lebar kayak saya Maaf Dian Kasela saya alay Dan para pengikutnya juga alay Orang beneran keganggu Kalau bisa Mute Mute Gue gak akan protes sekali Oh Gak apa-apa juga sih Kalau misalkan di mute bagus Berarti gak berisik Selain komentar pedas tadi Ayu Ting Ting juga diminta lebih sopan dalam bicara dan bertingkah laku Sementara Raja yang mengajukan gugatan soal hak cipta Dikritik sebagai pihak yang kurang uang dan mencari sensasi Seolah menyindir ada yang menyebut make up KD seperti Michael Jackson Sedangkan Feral dianggap tak cocok syuting bersama Yuki Kato Cukup menyengat memang kritikan di media sosial tadi Tapi seperti inilah tanggapan yang keluar dari mulut Ayu Ting Ting Raja KD dan Feral Duh Feral gak cocok banget syuting sama Yuki Kato Selanjutnya WiwiLisa123 Buat Mbak Kris dan TRL Hati-hati Mbak Ntar kayak Michael Jackson Jadi tetep aja runcing gitu Nah Memang sih ya kadang kalau terlalu runcing jadi lancip kayak Michael Jackson Nah ini yang paling penting nih poinnya dari Endut nih ya Ya Tuhan masih ada aja orang yang nyari sensasi kayak gitu Sampai lapor-lapor tentang hak cipta Hak cipta apaan Oke Oh Kurang uang ya sampai buat sensasi Dari Haji Lila Haji ini udah haji ya Ayu kalau ngomong lebih sopan Enggak lebay Enggak sombong Insya Allah ayu menjadi bintang yang lebih dari segala bintang Amin Saya aminin aja orang mau komen saya seperti apa Saya berpilaku seperti ini karena memang sudah tuntutan saya Dan saya memang sudah harus begini Lebih baik saya yang apa adanya daripada saya yang dibuat-buat Tapi ternyata hati saya gak bersih Demikian pemirsa kabar terkini terpercaya teraktual yang kami sajikan hari ini Terus saksikan Intens setiap hari Senin sampai Jumat mulai pukul 6.30 waktu Indonesia Barat Tentunya hanya di RCTI Yang ku berikan Jangan kau pergi dariku Bila waktuku Sedikit untukmu Setiap hembusan nafasku Kulakukan yang Terbaik untukmu Tuhan Tuhan kau Sang Dewi Ciptaan Raja Mengertilah Karena hidup takkan Semudah kau kira Kau harus berlari mengejarnya Jangan kau pergi dariku Bila waktuku Sedikit untukmu Tuhan tuark Tuhan tuark Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih.